Pemirsa Pilpres 2024 masih diwarnai pro dan kontra. Ada pun calon presiden dan wakil presiden nomor 1 dan 3, Anies Ganjar sepakat jika DPR menggunakan hak angket untuk mengusut indikasi kecurangan Pilpres. Begini pandangan hukum dari pakar hukum Tata Negara Jambi. Pasca pemilu 2024 diselenggarakan, menyisakan pro dan kontra terhadap proses penghitungan hasil yang sedang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Saat ini, salah satu pihak yang kontra terhadap hasil pemilu adalah mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, bersama dengan 100 tokoh lainnya yang menurutnya terdiri dari banyak kalangan seperti ulama, akademisi, pekerja sosial, ahli IT, dan sebagainya. Saat konferensi pers yang dilaksanakan pada sebuah hotel di Jakarta Pusat, Rabu 21 Februari 2024, Din Syamsuddin menyampaikan penolakannya terhadap hasil perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung. Menurutnya, ini terindikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif sejak tahap awal hingga penghitungan suara. Hal ini didukung oleh calon presiden nomor 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Menurut mereka, DPR perlu menggunakan hak angket, guna mengusut indikasi kecurangan yang terjadi pada Pilpres dan Pilek pada tahun ini. Sikap dari tokoh tersebut juga disoroti oleh pakar hukum Tata Negara, salah satunya Dr. Ceris Kiapria Dibahari, pakar hukum Tata Negara dari Statuta Law Frim dan juga merupakan akademisi Universitas Merangin ini mengatakan. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2014, hak angket DPR dapat digunakan. Namun dengan catatan, DPR hanya melakukan penyelidikan, tidak dapat mengubah hasil. Tambahnya, antara presiden dan DPR secara kelembagaan setara. Hasil penyelidikan nanti, Mekamah Konstitusilah yang akan memutuskan. Menurut saya secara pribadi, dalam hukum Tata Negara, jelas itu diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014, hak angket DPR itu bisa untuk memakai penyelidikan. Tapi, tidak bisa mematalkan hasil. Nah, jadi nanti hasil penyelidikan itu dibawa ke MK. MK yang memutuskan dengan hasil kecurangan tadi, untuk mematalkan hasil pemilih itu dari MK. Jadi, kalau menurut saya, MK ini nanti yang berperan. Nah, DPR ini hanya melakukan penyelidikan. Terkait hak angket, ada hak interpelasi. Nah, untuk menyatakan, meminta keterangan sedelas-delasnya. Nah, itu. Karena secara kelembagaan, DPR ini dan presiden itu sama. Tapi, balik-balik, yang lagi, ya itu tadi. Di dalam anggota DPR ini, anggota partai yang berkoalisi terhadap presiden tadi. Nah, bisa jadi ini sebuah pergetakan atau bisa jadi ini hanya sebuah uji adu kekuatan antara parkour. Bisa jadi seperti itu. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.